Pihak DPRD Kota Tual juga melakukan kunjungan kerja di PLN. Apa yang dibahas dalam pertemuan dengan pihak PLN sana? Baik, jadi kita tahu betul bahwa listrik atau sarana pendarangan ini adalah menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi kita masyarakat. Nah, khusus di daratan saya kira tidak terlalu banyak kendala karena ya semua baik itu di kecamatan, desa, dusun, bahkan semua sudah terjangkau oleh listrik. Nah, yang saat ini yang paling kita perintahkan itu terutama di daerah pulau-pulau, termasuk yang paling dekat itu adalah desa Dulau, Hayando, dan kemudian di Kurkurs juga sudah ada. Tapi, nah itu juga, desa juga bagian daripada ahli yang sedang kita diskusikan pada saat ini. Nah, kita berharap supaya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat ini segera bisa ketenganan dalam hal ini dari sisi penerangan dalam hal ini. Nah, tadi itu ada skema yang sudah disampaikan oleh PLN bahwa ada beberapa desa yang kemudian diprioritaskan. Pertama itu desa Dulau Laut, karena itu sudah diskemakan. Kemudian desa Hayando Yamten yang memang sudah diprioritaskan untuk segera dilakukan lebih dahulu. Nah, kita memberikan apresiasi kepada pihak-pilihan juga. Memang dalam kondisi keterbatasan, ya kita memang pelumi kalau apa-apa yang menjadi keluhan atau keinginan masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu kita penuhi karena pilihan juga memang lebih terbatasan. Tapi, dari pertemuan tadi itu kita menangkap betul ada semangat atau niat baik-baik untuk kalau bisa dalam waktu dekat itu mereka lakukan. Nah, ada hal yang menjadi kekurangan di mereka, itu kita minta supaya kita bersinergi dalam hal ini. Apa yang kira-kira bisa mereka sediakan, ya kami di Depri di Kota Tulau bisa mengembalikan dengan kewenangan yang ada pada kami, misalnya kewenangan budgeting. Jika memang dimungkinkan oleh undang-undang dan jika dari sisi pembiayaan tidak memberatkan, ya itu mungkin saja bisa kita diserahkan di sini. Karena kita, tadi gambarannya secara umum karena kepala pilihnya juga sedang cuti, cuma di waktu ini maka jawabannya juga hanya bersifat umum. Tapi secara teknis itu akan kita dalami, akan kita perdalam dengan meminta pilihnya untuk datang, kemudian kita melakukan rapat kerja, menilai pencuti. Intinya masalah anggaran dan diperlihnya akan memberikan dukungan, ya? Iya, kita akan memberikan dukungan. Sekali lagi, sepanjang apa namanya, apa yang menjadi kebutuhan itu, menjadi sesuatu yang tidak bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan, dan sekali lagi itu menjadi skala prioritas kita. Apalagi kita tahu dalam kondisi pandemi ini, kan keuangan seluruhnya ya, di semua sektor itu kan lagi mengelangkan prioritasnya. Jika memungkinkan kalau ini menjadi sesuatu yang menjadi prioritas, ya kita akan dahulukan itu. Intinya DPRD Kota Tual akan memperjuangkan listrik di daerah pulau-pulau. Pulau-pulau? Iya. Kami dengar juga ada pembinaan mesin dari Elat menuju ke Tayando atau... Iya, itu ada skema yang sedang disiapkan oleh PNN, karena itu mesin yang ada di sana, ada beberapa poin jenis yang akan direlokasikan ke pulau-pulau. Tapi ada yang berpendapat harus membeli mesin yang baru, Pak Ketua? Saya kira itu pendapat, tapi kita kan secara teknis kan tadi sudah dijelaskan oleh PLN sendiri, itu PLN sendiri bahwa dari sisi kelayakan mesin itu sangat layak, karena masih bisa dipakai di sana, ataupun ada masukan-masukan, tapi sekali lagi kita akan duduk bicara sama-sama kan, tidak kisah tamerta bahwa misalnya apa yang menjadi keinginan itu kemudian masuk. Intinya PLN terbuka terhadap persoalan masalah listrik di Kota Tual, terutama di Pulau-Pulau, dan pihak DPRD akan memberikan dukungannya. Dan janji di Pulau-Pulau akan lampu menyala 24 jam ya? Iya, janji PLN seperti itu 24 jam, karena secara teknis kan mereka lebih tahu, tapi itu sudah mendapatkan komitmen mereka untuk bisa merilisannya.